Gordang Sambilan ini hanya ada di Mandeling. Awalnya disebut dengan Gordang Tanung. Itu dibuat di tanah. Itu masih di zaman Purbakala. Dan ini berhubungan dengan teknologi manusia. Yang waktu itu mungkin dengan bambu saja tanah dilobangi. Begitu pintarnya nenek-nenek kita ini menjadi resonan suara. Di atasnya ditimpa papan, baru ada senar rotan. Itulah sebagai opung dari Gordang Sambilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seni Budaya Indonesia. Horas Majuajua, Enjuajua, Ahoy, Yahobu, Ooy, Dusana, Salam Pahabak, Kulonun. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyadisan, selaku pembawa acara Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap sehat. Dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan Alhamdulillah memang COVID-19 sudah mulai melandai. Namun begitu pun tetap kita waspada. Tetap menjaga jarak. Nah, semoga dunia kembali damai. Nah, pemirsa, kali ini dalam rubrik Mimbar Budaya, kita akan membicarakan tentang budaya tradisional khususnya Gordang Sambilan. Nah, pemirsa mungkin banyak yang belum tahu tentang Gordang Sambilan itu. Berasal dari mana Gordang Sambilan itu? Nah, Gordang Sambilan itu merupakan warisan budaya Mandeling. Nah, suku Mandeling. Nah, kemudian suku Mandeling ini berada di mana saja. Nah, pemirsa, saya pernah jalan-jalan ke negeri, jiran ke Malaysia. Ternyata orang Mandeling banyak juga di sana. Orang Mandeling ada. Jadi ada di belahan dunia ini banyak orang Mandeling. Tidak hanya di Indonesia. Nah, sejauh mana kaum-kaum muda mengenal Gordang Sambilan? Untuk itu, dalam rubrik budaya kali ini kita menghadirkan tokoh Mandeling. Nah, ini tokoh yang tidak asing lagi bagi warga Mandeling. Yaitu Dr. Randes Muhammad Basan Parinduri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Rinda. Nah, Bang Basan ini merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Itu namanya Fakultas Sastra. Dan beliau jatuh bangun bagaimana membangun kesenian tradisional, khususnya Mandeling. Dan bolak-balik memperkenalkan seni Mandeling ini bagi generasi muda di sekolah-sekolah. Nah, kali ini beliau kita culik dalam acara kita ini karena beliau lah ahlinya ini, pakarnya ini untuk Gordang Sambilan. Karena beliau memiliki orkes ya namanya kelompok ya atau sanggar yang memelihara dan mewarisi Gordang Sambilan itu. Nah, Bang mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana riwayat sejarah Gordang Sambilan ini kok namanya Gordang dan Sembilan. Mungkin ada konsep-konsep tertentu dibalik penamaan ini. Silahkan, Bang. Yang pertama, tentunya kita merasa bersyukur diundang ke acara ini sehingga kita bisa memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan seni tradisi Mandeling, terutamanya hari ini tentang Gordang Sambilan yang merupakan jati diri yang paling utama bagi orang Mandeling. Kenapa saya katakan seperti itu? Gordang Sambilan ini hanya ada di Mandeling. Hanya ada di Mandeling. Walaupun sekarang tersebar ke seluruh pulau, bahkan ada 30 grup di Malaysia. 30 ya? Di Indonesia itu, Bang, ya? Di Malaysia. Di Malaysia, negeri tetangga. Sebenarnya penamaan ini adalah nama untuk generasi ketiga. Tuh, generasi ketiga? Ya. Awalnya disebut dengan Gordang Tano. Gordang? Gordang Tano. Itu dibuat di tanah. Oh, Gordang Tano. Itu masih di jaman Purwakala. Jaman Purwakala ya? Jaman Purwakala. Dan ini berhubungan dengan teknologi manusia. Yang waktu itu mungkin dengan bambu saja, tanah dilobangi. Lobangi. Begitu pintarnya nenek maoyang kita ini menjadi resonan suara. Oh. Di atasnya di timpa papan, baru ada senar rotan. Itulah sebagai opung dari Gordang Sambilan ini. Fungsinya pada ketika itu, lebih banyak kepada fungsi religius. Religius ya? Ya, jadi lebih banyak unsur sakralitasnya daripada unsur keseniannya. Wah, begitu. Ya. Religius ya? Maka nanti akan ada irama Mamelebegu. Kemudian Pak Susur Sibaso. Kemudian ada irama Alapalaptoni. Yang semuanya ini berhubungan antara manusia dengan khaliknya ketika itu. Oh, gitu. Dalam agama dimendeling dulu. Yang pra-Islam ya, Bang? Ya, Pamelebegu namanya. Pamelebegu. Pamelebegu itu memuliakan nenek moyang. Iya. Ketika itu masyarakat kita masih meyakini. Anenisme? Sebenarnya sudah beragama, tetapi tidak jelas siapa Tuhannya. Iya, iya. Tetapi dan dia menggabungkan ada keyakinan bahwa ruh nenek moyang itu masih sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ya, itulah generasi pertamanya. Di zaman perpindahan, berpindah-pindahnya manusia, terciptalah alat musik yang kedua yang lebih modern, terbuat dari bambu. Disebut dengan gondang bulu. Kalau gordang tano ini tadi karena dia dibuat di tanah, nggak bisa dibawa-bawa. Ya, betul. Udah tanam pula ya. Ya, dia terpacak di satu tempat. Gondang bulu ini bisa dibawa-bawa ketika masyarakat berpindah-pindah. Dalam kelompok-kelompok yang kecil muncullah gondang bulu ini dan di situ sudah pasti ada logam. Logam? Sudah pasti ada logam untuk membuatnya. Jadi sesuai nanti dengan tingkat sebenarnya peradaban manusia. Oh gitu. Generasi yang ketiga itu muncullah gordang sambilang. Nah, tentunya juga dengan teknologi yang sudah mulai bagus, sudah ada pelobang, ya kemudian sudah licin, berarti sudah ada alat yang betul-betul bisa digunakan khusus untuk membuat gordang ini. Oh gitu. Karena gordang kan dibuat manual yang rata-rata panjangnya itu sampai 180 cm untuk melobanginya itu, melobang manualnya ini tentu ada besi di dalamnya kan, ada besi dan lain-lain. Maka yang paling terkenal yang generasi ketiga ini. Ada dua lagi yang masih berhubungan dengan ini, ada gondang aek yang dibuat di kincir air. Kincir air. Ada yang menggunakan angin. Oh, itu pula ya. Jadi sebenarnya dia lengkap, unsur bumi ini lengkap nih, tradisi musik Mandeling ini. Kembali ke gordang sambilan, gordang sambilan ini, sembilan item, mulai dari yang paling besar nomor satu sampai yang paling kecil, dikaitkan orang. Yang ini masih asumsi, ada sembilan marga asli di Mandeling. Oh, begitu ya. Ada sembilan marga asli. Kemudian kalau kita lihat, Pak Suyadi, ada sembilan kategori tingkat kekerabatan di Mandeling. Mulai dari masyarakat biasa kembali baik pada raja, itu ada sembilan tingkatannya. Apa-apa saja itu? Tingkatannya itu yang pertama dari anak kecil, kemudian ada remaja, naposonaulibulung, ada masyarakat umum, tingkatan dari kecil sampai ke atas. Kemudian ada suhut, kahanggi, anak boru, mora, kemudian namorana, toras, dan raja panusunan. Yang besar. Ya, jadi ada, tapi dua-dua ini sebenarnya, ini adalah asumsi kalau saya sendiri meyakini itu tercipta sedemikian. Begitu saja, karena ini yang menciptakan ini seniman ini, seniman pada masa lalu. Seniman pada masa lalu ya. Lalu, kalau dari penelitian saya, unsur-unsur irama ini meniru suara alam. Suara? Alam. Alam? Ya. Jadi kalau ada nanti di situ dia udong-kudong namanya, ini sebenarnya suara burung. Oh, burung. Suara burung yang berpadu, ada di sana burung tukut-tukut namanya. Tukut, 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 tukut. Itu yang diubah jadi burung. Itu yang diubah jadi burung. Inilah jagonya seniman, mas. Duk, 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 gitu ya. Iya. Dan ada iramannya nanti namanya Robana Mosok. Itu menirukan zavanna yang terbakar. Oh. Ya. Ada udang potir iramannya. Menirukan bagaimana hujan lebat dengan petir bersambung menyambung. Bung, 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 bung. Bung, 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 bung. Namun uniknya di gordang sampilan ini dari sekitar 25 jenis irama ini lengkap. 100? Enggak, 25 jenis irama. Oh, 25. Ya. 25 jenis irama. Mulai dari irama untuk keryaan, kematian. Baru dua minggu lalu kita itu mainkan itu ada raja yang meninggal. Mulai dari raja itu sakit ada bunyinya. Semakin berat penyakitnya, dia meninggal. Lalu ketika dibawa ke kuburan, itu ada irama gordang yang mengiringi itu. Loh, bisa juga dipakai ya untuk ritual kematian ya? Upacara kematian harus menggunakan itu. Upacara kematian itu. Gordang sembilan ini juga mengiringnya? Iya. Jadi bukan hanya sebatas untuk seni menghibur, gitu ya. Tapi juga untuk seperti itu ya, untuk religiositasnya itu ya bang ya? Hiburan sebenarnya, mungkin kalau persen-persennya paling 20%. Loh? 80 religi. Wah, ini pemirsa. 80 godang sembilan ini digunakan untuk seni dalam hal religi. Dalam hal religiositas. Keagamaan yang ada di Mandeling. Yang awalnya merupakan peradaban pra-islam. Nah kemudian bagaimana bang dengan masuknya peradaban islam itu? Bagaimana bang bang? Masuknya peradaban islam, kalau di Mandeling itu disebut Ombardo, adat, dohot, ibadah. Adat dan agama itu, itu seperti kembaran. Iya. Tetapi, pada kenyataannya, segala hal yang tidak relevan dengan agama ini hilang. Perlahan-lahan hilang. Oh begitu. Tinggal kita penjaga tradisi lah. Iya, iya. Jadi kemarin waktu ada upacara kematian itu, mungkin yang pandai memainkan gordang mate itu, kalau di Medan ini paling tiga orang lagi. Oh, tidak banyak ya. Di kampung pun, saya yakin tidak ada lagi. Karena sebagian ahli agama kita juga sudah, apa namanya ya, menganggap ini bagian dari sesuatu yang mengurangi nilai keimanan. Tetapi sebagai seniman, saya, kita harus, kalau saya ya, harus membedakan ya, mana sebenarnya yang kita menjaga tradisi, mana kita ketika beribadah, kalau saya seperti itu. Nah, jadi, sehingga hampir 10 irama dari yang 25 ini, sekarang ini terkatung-katung. Terkatung-katung dalam kata-kata, dia tidak digurangkan lagi. Jadi otomatis mungkin 50 tahun ke depan ini hilang. Wah. Tidak hilang. Karena otomatis dia tidak digunakan lagi. Kalau kita gunakan pun nanti sudah ada 1-2 yang merasa kurang nyaman dengan itu. Begitu pula. Nah, Bang, ini kan gordang sembilan kan berasal dari Mandeling itu. Ini awal-awalnya nih dari Mandeling Natal, Padang Lawas, atau dari mana? Supaya pemirsa tahu nih, Bang, tentang... Mandeling. Jadi, gordang sembilan ini di Mandeling itu bukan Mandeling Natal. Mandeling Natal ini kan belakangan. Natal ini nanti lebih dekat dia ke pesisir. Oh, begitu. Ya, lebih dekat dia ke Melayu pesisir. Jadi, Mandeling pada masa lalu itu, boleh kita katakan, kalau sebelum Belanda masuk, itu kan dari kota Pinang sampai Bonjol. Ya. Nah, itulah kerajaan Mandelaholing pada tahun 1300-an ketika berkunjungnya. Inspansi. Mandelaholing. Majapahit. Ya. Salah satu Mandeling lah yang disebut di buku Negarakat Agama. Negarakat Agama. Ya. Jauh sebelumnya, makanya kita lihat nanti dengan kehidupan di Mandeling itu, Candi tertua di Sumatera ini di Mandeling, abad ke-7. Ya, di Simbang Ambat itu hasil penelitian Steiner. Di Simang Ambat. Simang Ambat Siabu. Cuma diruntuhkan oleh Padri. Itu di mana, Bang? Posisi di Kabupaten mana itu? Di Siabu. Di Siabu di Padang Lawas lah itu ya? Enggak. Padang Lawas itu apat 11. Oh, itu Mandeling Natalnya itu ya? Oh gitu. Perbatasan dengan Sumatera Barat. Ketika terjadi Perang Padri, itu situs-situs budaya kita itu 80% hancur. Ya. Ribuan pustaha dibakar. Iya. Makanya ada sejarah masa lalu yang menyakitkan kita di seniman dan budayawan ini. Banyak kali barang-barang lama kita itu yang hilang. Oh. Sedangkan kalau kita telusuri, kehidupan di Mandeling itu di zaman batu itu 4000 tahun sebelum masih sudah ada. Nah, itu kan pada zaman batu ya? Iya. Dan batu-batunya itu ada di sekitar 7 cempat yang sudah saya kunjungi. Oh, Masa Allah. Iya. Lalu kalau ke Natal masih ada 7, apa namanya, kubu Portugis yang masih ada, Bendeng Portugis masih kita jumpai di sana. Berangkasnya Inggris masih ada, ya kan. Itu di awal-awal masuknya, ya ekspansi ke Mandeling ini kan karena mas. Mas, ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, kita dengar ya masih bermasalah dengan mas. Malah emasnya itu membuat dihancur. Nah, kemudian Bang, apa kira-kira usaha lah, usaha dari para budayawan Mandeling ya, untuk menyelamatkan Godang Sambilan ini tetap ada gitu. Dan maksudnya juga bagaimana, ada nggak usaha budayawan Mandeling ini memberikan hak cipta atau apa untuk Godang Sambilan ini, Bang? Nah, ini dia, jangan kan Mandeling mungkin, ya untuk Indonesia kita belum punya yang seperti itu. Nah, kita menyayangkan bukan cuma di Kabupaten sampai tingkat nasional, bangsa ini masih kurang menghargai seniman dan budayawan kalau menurut saya. Menurut saya, ya. Apa namanya ya, para penulis atau dari yang lain, semuanya itu masih kurang diperhatikan oleh bukan cuma pemerintah, oleh yang lain-lain juga, sehingga mengurangi reka-rekaan kita ini berkarya ya. Iya, soalnya kan Godang Sambilan ini bagian dari warisan budaya tak benda ya. Dan pernah bermasalah dengan Malaysia tentang ini kan. Nah, kan gara-gara seperti itu kan, jadi seolah kan bermasalah. Jadi, ada susahnya juga kita di pemerintah, karena kita memang tidak menjaganya. Lalu di tahun 1700, orang Mandeling itu udah sampai di Malaysia. Dia membawa budayanya. Tidak mudah juga kita melarang itu. Mereka juga punya marga di sana. Mereka juga punya marga. punya kesen antara di sini, kita juga di sana. Salahnya bangsa ini, kita tidak mendaftarkan itu. Nah, itu dia. Jadi, ketika orang mendaftarkan, kita ribut. Bukan cuma Godang Sambilan, yang lain-lain juga. Apalagi, apa namanya ya, bagi masyarakat kita Mandeling ini sendiri, ketika ada gordang dia lewat, dia pasti berhenti. Sebegitu kuatnya gitu ya. Jadi, saya itu, Pak Suyadi bermain gordang ini dari kelas 4 SD. Waduh, sejak anak-anak. Ya, waktu itu masih dibikin abang-abang saya bantu, biar bisa main. Sampai hari ini 58 tahun, ya kan. Secara profesional itu, bukan cuma main biasa, saya udah tampil lebih dari 500 kali. Dan itu saya catat semuanya. Banyak kali itu. Nah, lalu, dan tidak hanya orang Mandeling sendiri kalau di Medan, ya. Nah, ya. Orang Chinese Pesta bisa ada gordang, orang. Karena dia memiliki irama yang sangat semangat. Terutama ketika pengantin masuk, gitu ya. Saudara-saudara kita dari Aceh juga gitu. Dan kalau di Medan, ini sudah musik universal. Jadi, salah satu cara kita juga membuat beberapa tulisan yang dan dari luar juga teman-teman kita di luar seperti Margaret Cartomi dan lain-lain juga telah menuliskan ini. Di samping itu, kita memang sengaja punya buat sanggar, Pak Suyadi sanggar. Nah, ini bagaimana? Yang tidak, sama sekali kita kutip bayaran. Dan kita latih, kebetulan ya, mohon maaf, kita ketimpul anak-anak yang mungkin bermasalah dengan sekolahnya, sehingga dia punya pendapatan tambahan. Jadi, rata-rata anak didik saya itu, dia udah bisa bayar bang sekolahnya. Dari kegiatan. Karena kalau nggak COVID, Pak, itu minimal dua kali seminggu. Oh, jadi di sanggarabang itu generasi muda juga dilatih? Semua rata-rata dari 20 tahun ke bawah. Wah, mantap. Sudah ada pewarisannya. Jadi, segala hal kita ajarkan, kita bagikan kepada mereka. Karena, apa namanya ya, sehebat-hebatnya pesta orang Mandelin, kalau di situ belum ada gordang, itu masih pesta kecil. Wah, betul. Kecil pun pestanya, tapi kalau di situ ada gordang, pesta itu pesta besar. Jadi besar ya. Besar. Itu mungkin karena filosofi budaya tadi ya, budaya Mandelin itu sangat dekat ya dengan gordang sembilan. Wah, ini menarik sekali pembicaraan kita tentang gordang sembilan. Kalau kita bahas-bahas ini nggak, tidak habis-habis. Bisa lama yang jelas, kita sudah mendapatkan riwayatnya pada edisi kali ini, riwayatnya sudah. Kemudian bagaimana upaya pewarisan dan pelestariannya itu sudah. Nah, kemudian bagaimana perkembangan gordang sembilan itu generasi muda, sudah ada usaha dari Bang Basan Pariundiri melalui sanggarnya. Sudah membina itu. Sikit-sikit, boleh? Sikit. Bukan saya pribadi, sebenarnya dulu, waktu dengan Pak Pangaduan, dengan teman-teman yang lain, di tahun 1987. Oh, lama-lama. Kami membentuk Yapibuma, Yayasan Pengkajian Budaya Mandeling. Setahun sebelumnya di Medan berdiri hikmah oleh Pak Pendeklin. Sebelumnya itu sudah hampir hangus ini, sudah hampir hilang ini. Kami pulang ke Mandeling, waktu itu hanya sekitar 10 lagi. Gordang sembilan dan itu pun dalam keadaan yang sudah koyak, sudah berlubang-lubang. Maka muncullah ide membuat festival pertama Gordang sembilan. Nah, festival pertama tahun seribu? 1988. 1988. Di Medan, ya di seluruh Mandeling. Gordang sembilan, ya. Gak me pulang, ya. Dan itu awal berkembang. Akhirnya menyemangat lagi, menyemangat lagi. Kalau hari ini ada sekitar 270-an grup di Mandeling. Di Medan ini sendiri ada 20. Ada 20. Jadi tiap minggu, tiap hari minggu rata-rata itu 5 grup main di Medan ini. Di acara-acara perkawinan begitu ya? Ya, acara pernikahan. Kalau sekarang, kalau menyambut ya juga pembesar-pembesar rata-rata dipakai Gordang sembilan. Karena dia kan kuat. Iya betul. Tambah Mike pun dia udah mainnya omang kuat. Acara-acara nasional, seperti nanti Presiden Jokowi juga meresmikan Lapa Merdeka itu masih ke Gordang sembilan juga terencana. Ini kan dia ensemble grup musik. Dan cuma 4 di dunia ini sebenarnya. Ensemble ini ya. Dan 2 di Indonesia. Lainnya ada di Kamboja atau di Nigeria satu ya. Jadi, tidak hanya untuk Mandeling, sekarang Gordang sembilan ini milik kita bersama. Bersama. Milik Indonesia. Nah, pemirsa, kita bicara tentang Gordang sembilan, kalau kita tidak melihat contoh barangnya, wah tidak lengkap ini. Untuk itu, coba kita bisa saksikan video rekaman dari Sanggar Raptama, pimpinan Bang Basan Parinduri berikut ini. Karena kita lihat bagaimana Sanggar ini melesarikan dan mewarisi Gordang sembilan sebagai budaya Mandeling. Kita saksikan. Selamat menikmati. 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 itu memiliki mutu yang pertama dan harga paling tinggi di Eropa pada tahun 1800 wadah siluh kopi yang ada di dunia waduh cuman kopi yang pertama itu kan Arabica karena kurang bagus hasilnya dibandingkan yang lain belakangan kopi Arabica ini hampir hilang ya di lama Pakantan terutama kampungnya Pak Rektor Usu dulu itu awal-awal pertama dengan Maga di Maga itu bawa oleh misionaris itu dibagikan ke masyarakat itulah awalnya kopi baru kemudian di spirok yang ketiga baru di Sidi Kalang bersama-sama dengan Gayo itu kopi di Sumatera Utara sudah dari dulu memang sudah kita ini pilih lima kopi Cuma sayangnya yang nomor satu nomor duanya ini di Eropa nih Pak Suyadi yang Mandeling Iya kita semua kopi kita ini semua semua Oh begitu ya nama kita dapat ilmu baru tentang kopi gitu ya Nah ternyata selamanya kita tahu mungkin ada kopi Sidi Kalang ya kopi Aceh kopi Gayu nah ternyata kopi di Mandeling juga sudah sejak awal sejarah sudah ada di tanah Mandeling terima kasih informasinya Bang ya silakan pemirsa juga ikut ngopi nah pemirsa demikian tadi kita sudah mendengarkan informasi tentang Godang Sembilan ya bermula dari sejarahnya sampai bagaimana perkembangan yang terkini tentang Godang Sembilan nah kemudian ada hal lagi yang penting adalah bagaimana apa namanya membuat Godang Sembilan ini menjadi warisan budaya tak benda ataupun warisan budaya benda kalau keseniannya mungkin budaya tak benda kalau gordangnya menjadi warisan budaya benda ini bisa diakui menjadi bentuk kesenian di Indonesia mungkin bisa apa namanya memiliki hak patent ya hak patent milik orang Mandeling sehingga tidak adalah yang mengklaim Godang Sembilan ini milik siapa gitu ya kalau ada hak patent milik orang Mandeling mantan Mandeling Indonesia kemudian Mandeling ini ada di mana-mana termasuk di Malaysia mungkin ada di Singapura gitu nah ini memang sudah saatnya juga seni-seni alat-alat seni modern seni tradisional ini juga didaftarkan lah di UNESCO ya ya sebagaimana bentuk-bentuk kesenian lain seperti wayang seni batik ya seni kris gitu bagaimana juga Godang Sembilan yang sangat sangat besar ini yang milik Indonesia ini juga diakui dunia melalui UNESCO semoga para pejabat terkait baik yang di tingkat lokal di pemerintahan Kabupaten Mandeling Natal atau Tabaksel provinsi Sumatera Utara hingga nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan betul-betul juga membantu melestarikan budaya-budaya tradisional sesini budaya tradisional termasuk budaya Mandeling barangkali ini saja pertemuan kita pada hari ini sampai bertemu pada edisi mendatang saya selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih pada Bang Basan atas kehadirannya juga atas nama tim kerabat kerja pemimpin umum Pak Hasbi kemudian penanggung jawab Pak Jalaludin pemimpin redaksi Pak Ngatirin dan teknisi Rizky dan Jaim juga mengucapkan terima terima kasih pada pemirsa dimana saja berada demikian salam seni budaya Indonesia Horas Majuwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh